setengah dingin teman-teman ya sekarang kita masukkan pelan-pelan manganya teman-teman ya kita masukkan semua manganya masukkan seperti ini masukkan semua teman-teman setelah itu kita diamkan sampai dengan pudingnya mengeras atau beku ya teman-teman kita masukkan di kulkas dulu selama dengan 25 menit teman-teman sekarang ini pudingnya nah sekarang teman-teman pudingnya kita tutup kita tutup rapat dan kita masukkan di kulkas selama dengan 25 menit teman-teman sampai pudingnya membeku atau mengeras ya teman-teman baru kita potong assalamualaikum welcome back to my channel jumpa lagi dengan saya desi ayu di resep masakan hongkong sehari-hari nah hari ini saya ingin berbagi resep memasak puding nutri gel puding instan ya teman-teman nah disini bahan-bahannya saya mempunyai satu bungkus puding instan rasa mangga dan saya tambahkan buah mangga kecil-kecil ya teman-teman sebelum saya lanjut videonya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir menyimak video saya sampai dengan selesai buat yang sudah subscribe semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT diberikan kemudahan dan kelancaran setiap langkah dan urusannya rezeki yang berlimpah umur yang panjang buat yang baru hadir atau yang baru bergabung di channel saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke media sosial anda agar channel ini semakin berkembang tanpa kalian channel ini tidak bisa berkembang nah sekarang kita lanjut untuk membuatnya ya teman-teman nah ini teman-teman pudingnya puding nutri gelnya teman-teman sudah kita masukkan seperti ini terus kita tambahkan nah ini puding nutri gelnya teman-teman sudah saya masukkan ke dalam panci lalu kita tambahkan 500 ml air teman-teman ya maaf tadi itu waktu membuka nutri gelnya tidak terekam video teman-teman karena tadi itu saya kira sudah direkam gak tahunya gak terekam ya teman-teman jadi intinya ini itu puding nutri gel ini teman-teman sudah komplit ya teman-teman di dalamnya itu sudah ada gula sudah ada sari buah ya teman-teman seperti ini jadi intinya kita tinggal kasih tambahkan air atau boleh kita tambahkan buah segar ya teman-teman kita tambahkan mangga nanti teman-teman ya jadi simple banget teman-teman masaknya itu jadi setelah kita buka itu langsung kita masukkan panci setelah itu kita tambahkan 500 ml air setelah seperti ini teman-teman ya lalu kita rebus kita nyalakan kompor teman-teman kita rebus sampai dengan mendidih sambil diudek-udek ya teman-teman sambil diudek-udek kita rebus sampai dengan mendidih sambil diudek kalau ada yang masih agak menggerindil kita kita hancurin teman-teman ya udek sampai dengan mendidih selamat menikmati selamat menikmati sesekali kita udek sampai dengan dia mendidih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini nutrijelnya atau pudingnya sudah mulai mendidih teman-teman sudah mulai mendidih Kita tunggu sampai dengan benar-benar mendidih ya teman-teman Ini nutrijelnya sudah benar-benar mendidih teman-teman Lalu sekarang kita matikan kompor Setelah itu kita tuangkan di wadah teman-teman yang sudah saya siapkan seperti ini Ini teman-teman ya Tunggu sampai pudingnya agak setengah dingin ya teman-teman Kita tunggu sampai dengan pudingnya setengah dingin Nah teman-teman ini manganya sudah saya cuci bersih seperti ini teman-teman Lalu kita kupas kulitnya Sambil nunggu pudingnya agak dingin ya teman-teman Kita kupas seperti ini Di sini memang saya menggunakan Memang sengaja menggunakan mangga yang kecil-kecil ya teman-teman Tunggu sampai jumpa ya teman-teman Tunggu sampai jumpa ya teman-teman Jangan selesai teman-teman Terima kasih. 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 Terima kasih.